Anggota komunitas Wartek Nusantara berkeberatan jika harga BBM Pertalite dan Solar naik. Pasalnya, kenaikan BBM pastinya akan berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya. Anggota komunitas Wartek Nusantara sekaligus pemilik Wartek Lahure di Jakarta Barat, Damus, mengaku menolak jika harga BBM jenis Pertalite dan Solar naik. Damus menjelaskan jika BBM naik otomatis bahan kebutuhan pokok, sayur mayur, dan harga seperti daging, ayam, serta ikan, otomatis akan ikut naik. Damus juga mengakui bahwa penjualan di Wartek akan sulit jika semua bahan pokok naik dan tidak berani langsung menaikkan harga kepada konsumen. Ia juga akan ikut turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa jika harga BBM Pertalite dan Solar bersubsidi naik. Alasannya, kadang sekarang aja masih berat buat usaha. Iya, harga-harga belum-belum stabil. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Marifes Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kenaikan BBM Pertalite dan Solar pada pekan depan. Indira Saraswati, Ardi Syarial, dan Garuda TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.